Tandanya orang yang baik itu kalau merasa terlepas peluang kebaikan yang didapat olehnya dia tak senang. Aku terlepas solat jamaah. Aku terlepas hadir majlis ta'lim. Aku terlepas rasa sedih itu. Bukankah dalam Al-Quranul Karim Allah SWT puji orang yang menangis karena terlepas peluang kebaikan? Ada orang-orang datang kepada baginda Rasulullah. Katanya, Ya Rasulullah, bawa saya berjihad dengan engkau. Kata Nabi, aku tak ada apa benda yang boleh aku bagi kepada engkau. Yang ini merahkan orang miskin. Tenaga ada, kekuatan ada, duit tak ada, senjata tak ada, bekalan tak ada. Dia datang kepada Nabi untuk diberikan bekalan untuk ikut jihad bersama dengan Nabi. Perjalanan jauh. Perlu bekal, perlu senjata, perlu macam-macam. Nabi kata, aku tak ada apa boleh nak bagi. Bermakna tak boleh ikut. Mereka kembali sementara air mata mereka menitis daripada mata mereka sedih. Tak boleh ikut bersama dengan Nabi. Dipuji oleh Allah dalam Quran. Dia tak ikut jihad. Dipuji oleh Allah. Bukan karena tak ikut jihad. Karena rasa sedih tak dapat bersama dalam perbuatan baik, yaitu jihad. Jangan sampai kita ini sama. Terlepas pulau majlis talim, ah kan masih ada minggu depan. Terlepas sholat jama' az-zuhur, kan masih ada asar. Ini orang yang perlu diperbetulkan sikapnya kalau terlepas peluang itu, susahlah sikit. Supaya dapat keberkatan kod, barangkali penyesalan. Itu yang jadi sebab rahmat Allah kasih kepada dia lebih. Ketika seorang sahabat, Ya Rasulullah, apakah tanda orang itu disayang oleh Allah? Kata Nabi, bertanya kepada yang bertanya, namanya Zaid. Kenapa? Apa yang kamu rasakan, wahai Zaid? Katanya, Ya Rasulullah, saya ini suka kepada kebaikan. Senang berbuat baik. Susah hati kalau terlepas peluang berbuat kebaikan. Kata Nabi, cukup, itu tandanya orang yang baik. Suka kebaikan, suka orang baik, senang berbuat kebaikan, dan susah hati bila terlepas peluang berbuat baik. Baik? Itu tanda orang disayang oleh Allah SWT.